Polisi tangkap pembeli mobil ARPAT Billy Syahputra terkait kasus trading DNA Pro Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Grim Polri membekuk dua tersangka terkait dugaan kasus investasi bodong robot trading platform DNA Pro Dua tersangka tersebut yakni Jerry Gunandar selaku founder tim Octopus dan Stefanus Richard CEO founder tim Octopus Penyedik dari Tidbedexus menangkap kembali para tersangka DNA Pro di Jakarta semalam Kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Grim Polri, Brigjen Wisnu Hirmawan Wisnu Hirmawan mengatakan kedua tersangka ditangkap saat sedang berada di tempat persembunyinya di sebuah hotel berbintang lima di wilayah Jakarta Selatan Adapun penangkapan terhadap dua tersangka setelah penyedik melakukan pengembangan terhadap CEO founder tim Rodut, Robi, Cik Yadi yang lebih dulu ditangkap Setelah pemeriksaan, penyedik melakukan penahanan terhadap tersangka Jerry Gunandar selaku founder tim Octopus dan Stefanus Richard CEO founder tim Octopus, kata dia Wisnu Hirmawan menyebut gula tersangka memiliki omset downline sebesar 330 miliar rupiah dalam mengeluarkan robot trading itu Nantinya, kata Wisnu, penyedik akan menggandeng pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK melakukan pelacakan aset terhadap para tersangka Penyedik akan mengembangkan terus kepada para tersangka lainnya dan bersama-sama PPATK melakukan tracing aset, tuturnya Seperti diketahui, nama Stefanus Richard muncul kali pertama saat dirinya membeli mobil Toyota Alphard milik Billy Dimana awalnya Billy menjual mobil milik hanya seharga 900 juta rupiah, namun Stefanus Richard malah memberikan 1 miliar rupiah Mobil Toyota Alphard milik Billy Syaputra itu telah laku dijual Bahkan Billy mengaku kaget, pasalnya mobil tersebut dijual Billy Syaputra dengan harga 900 miliar rupiah Eh malah pembelinya memberikan harga 1 miliar rupiah Menurut Billy, dia tidak mengenal sosok pembeli mobil Alphard itu Terlebih, dia pria yang akap di sapa Billy itu mengenal dengan pria belakang diketahui namanya itu, yakni Stefanus Richard Saat Billy ingin menjual mobilnya Subscribe dan juga dinyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Rizky Bilar hingga Billy Syaputra bakal dipanggil gegara kasus trading DNA Pro Polisi minggu depan diperiksa Kedekterat Tindak Bidana Ekonomi Khusus Baris Tim Polri mengusur dugaan adanya aliran dana dari tersangka DNA Pro kepada sejumlah palit figur Penelusuran dilakukan untuk mendalami terkait kasus investasi bodong bergedok, robot trading DNA Pro Dari informasi yang didapat tersangka kasus DNA Pro, Stefanus Richard memberikan uang hingga 1 miliar rupiah kepada pasangan artis Rizky Bilar dan Leslie Kejora Pemberian uang Stefanus Richard terhadap Rizky Bilar dan Leslie Kejora dalam rangka hadiah atas kelahiran anak pertama mereka Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Selain Rizky Bilar dan Leslie Kejora, Stefanus Richard juga membeli mobil Toyota Alphard milik Billy Syaputra Karena itu adik menia Olga Syaputra itu menjual mobil miliknya seharga 900 juta rupiah Hingga akhirnya Stefanus Richard datang serta meranyakan mobil Billy Syaputra melalui DM Instagram Mobil Billy Syaputra itu dibeli Stefanus Richard seharga 1.000 rupiah Sonteng membuat Billy Syaputra kaget Sedang kami dalami, kata Kasupdit 1, Direkturat Tindak Bidara Ekonomi Khusus Bereskin Kombes Yul di Yusna Penyidik juga tengah menelusuri aset-aset dan aliran dana yang diduga hasil dari kejahatan DNA Pro Guna memungkang aliran dana dan aset itu nantinya bakal berkolaborasi dengan Pusat Pelamporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PBATK Kita sedang melakukan aset tracing dan follow the money berhadap 6 tersangka tersebut, katanya Sebelumnya, TTP Dexus Bereskin Polri berencana segera memanggil sejumlah publik figur Indonesia Terkait kasus investasi bodong robot trading DNA Pro Beberapa publik figur bakal diperiksa pada pekan depan di Bereskin Polri Jadi yang DNA Pro perlu disampaikan kepada teman-teman memang ada publik figur yang nanti dicadwalkan penyidik Untuk dimintai keterangan minggu depan di sini Kata kapak Venom Divisi Himas Polri Kombes Katut Repli Handoko Katut Repli Handoko enggan membeberkan identitas publik figur tersebut Dia hanya menekaskan, pihaknya dipastikan akan memeriksa beberapa publik figur Subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Postingan Rizky Bilar dan Bili Syahputra bareng CEO founder DNA Pro lenyap Rizky Bilar dan Lesti Kejora Serta Bili Syahputra adalah salah satu yang sempat berinteraksi dengan CEO founder DNA Pro Academy Stefanus Richard atau dikenal Steven Richard Para artis itu sempat mengunggah momen pertemuan mereka di laman media sosial masing-masing Rizky Bilar sempat mengunggah foto saat Steven Richard berkunjung ke rumahnya Steven Richard dalam mengunggah Rizky Bilar disebut membawa hadiah spesial untuk Babiel Kebukaan uang skoper pernah diperlihatkan Rizky Bilar dalam laman Instagramnya Momen itu kini telah hilang dari feed Instagram Rizky Bilar Meski sudah banyak yang meripost momen tersebut Berawal dari kenalan di Yosmet Lalu beliau menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan tujuan untuk bersilaturahmi Tulis Rizky Bilar Lalu beliau datang ke rumah dan gak lama kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing seputar kehidupan Lalu beliau pun bilang bahwa beliau sudah menyiapkan kado spesial buat Babiel, ungkatnya Tak disangka oleh Rizky Bilar ternyata hadiah tersebut adalah uang skoper Rizky Bilar sempat berterima kasih karena sang anak mendapatkan hadiah tak terduga Begitu juga dengan Bili Syahputra yang sempat melakukan jual-beli mobil mewah dengan Steven Richard Mobil R4 Bili Syahputra dibeli oleh Steven Richard dengan harga 1 miliar rupiah dan dibayar cash Bili sempat mengunggah momen tersebut di Instagramnya Namun kini unggahan itu hilang Begitu juga dengan video di channel Youtube Bili Syahputra ketika Steven Richard datang membawa duj skoper Kini video tersebut juga sudah tidak ada lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!